Udah panjang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan dia, aduh, dia tuh cinta banget sama rambutnya, dari kecil aja rambutnya dia udah panjang Makanya ketika hilang, dia tuh, itu bener-bener memukul dia secara mental pada saat itu, ya Tapi dia sadar bahwa itu tidak ada Pada saat itu, di awal-awal kan enggak, karena kita berusaha untuk menutupi itu kan dari dia Sampai Pandena juga rela akhirnya dipotong pendek Aku potong pendek, akhirnya semua yang ada di situ, saudara-saudara juga semuanya potong pendek, semua untuk kayak nunjukin gitu Jadi dulu itu rontoknya, kalau dia duduk nih nyender, kalau enggak dia tidur gitu Begitu dia bangun tuh rambutnya ketinggalan, jadi waktu itu kita tuh kalau lagi kayak gitu, kita ambil terus kita umpetin Sakit lagi, terus kita umpetin gitu, abis itu kita buang, jadi dia enggak tahu, tapi kan lama-lama dia juga berasa dan dia lihat di kaca Terus, oh ini ada kaca yang bocor istilahnya Sebelum itu, itu sebelum aku tutupin, pada saat dia mulai sadar disitulah aku melihat bahwa dia enggak happy Dan akhirnya aku tutupin, ngomong enggak kaca Dia enggak ngomong, tapi pada saat aku lagi mandiin dia, ada kaca, dia tiba-tiba ngeliatin kaca tuh dengan mata yang kayak Beteng marah Iya marah gitu ngeliatin kaca, terus aku kayak bingung, pas aku lagi ini akhirnya aku lihat dia, terus aku lihat dia ngeliat kemana, ngeliat ke kaca Terus ibu ya, aku langsung diem, aku enggak nanya, aku cuma ngomong, Aisyah mau kacanya ibu tutupin gitu, aku cuma ngomong gitu doang Terus dia cuma diem, dia bilang Oh minta persetujuan dulu, maka kondisi saat itu tuh sudah hilang semua Udah hilang semua memang rambutnya, jadi belum hilang semua, tapi udah hilang sebagian, jadi ada yang panjang, ada yang udah hilang Karena kan runtoknya kan enggak akan rata Iya Makanya tadi satu hal yang nggak lihat ada rambutnya udah subur lagi, udah panjang Masya Allah Lihat badannya aja udah sekel, udah tinggi, udah bener-bener sehat, udah kembali ceria lagi anak itu bener-bener Tapi satu hal, kenapa wajahnya sampai sekarang masih ditutup? Banyak sih alasannya, pertama karena memang juga untuk keamanannya dia, karena kan dia sering aku tinggal disana ya Sendiri, aku sering ada disini, jauh kita, dia sekolah juga udah sekolah apa segala macem, jadi untuk keamanannya dia itu satu Dan yang kedua ya mungkin kalau kita yang umat muslim kita tahu ada yang namanya AIN juga Jadi sebenernya itu kita lakukan semata-mata untuk kenyamanan dia, keamanan dia untuk biar kita Buat privasinya sih, Aisyah sendiri Lanjut Ayo foto apa ini? Oh ya Allah Tapi itu kayak lagi sedih ya, wajahnya kayak lagi tersangis gitu Itu baru ini masih baru mendusin dari bius itu Oh Allah Jadi masih antara ada dan sadar dan tak sadar Itu lagi tren deh, cewek kemana-mana pakai gituan, ada di hidungnya, ada di gituan Enggak itu bukan tren Kayak semacam fashion-fashion gitu ya Enggak dong Jadi ini bulan Mei tahun 2023, aku memutuskan untuk operasi plastik Facelift Facelift, lower facelift Bener-bener semua dimulai dari 2023 Tapi ngomong-ngomong pakai plastik apaan itu? Eh kok plastik gimana sih? Ember bocor Bagian mana? Jadi yang ditarik itu bagian dari sini nih, dari sini ke bawahnya Jadi ditarik kulitnya? Iya Perlu dikasih tau nih Jadi di sini Hahaha Di sini ditarik Jadi dari sini nih yang Ininya nih, dia dari sini nih Nih, di sini Sampai ke belakang Jadi ininya di Ditarik Gitu Beneran Terus muscle-nya ototnya yang di dalam, otot muka yang di dalam juga ikut dikencengin Dijahit Ditarik, dikencengin Kulitnya yang lebih itu dipotong, dibuang Ini juga ditarik begini Makanya aku sekarang udah gak punya double chin Gak punya Cucok, cucok banget Iya bener Nah pas proses itu kan gue Pas lagi kerja bareng Den ada ya Pas lagi prosesnya Dia gini Gak bisa Gak bisa apa gak boleh? Gak bisa Gak bisa, kaku Iya kaku dong Kan ditarik semuanya Oh iya Kan kita suka ngelucung lah Kita pakai masker aja ketarik gitu aja Kita gak bisa ngomong Nah iya Gitu tuh Iya 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 makin-makin sama dia Gitu gitu Sebenernya harus gak boleh terlalu Gitu banget Iya Karena masih belum lentuh Iya Nah iya Bagus tuh lu gak coba Bagus Si Gitu cocok ini Nah coba lu ketempe Kalau mau ditarik pasti gue begini Nah iya Ada rencana kapan? Usia berapa? Tapi saya masih kumpulin duit emang Nanti aja ini mamah sih Ini umur 50 saya mau begitu Saya mau tarik Umur 50 Jangan ke telatan dong Umur 50 Ulu ntar susah dokternya Ih rame amat yang ditarik Eh tapi si Empo lagi nabung emang biayanya berapa hal tuh? Nah Mbak Dena Waktu itu aku lower facelift Berapa ya? 9 ribu One 9 ribu 9 ribu 9 ribu Murah Murah Ya lah Mbak murah yang Nggak, dolar Amerika, ah. Ya kurang lebih 150 sama jajan-jajan dikit 150 juta. Aku nggak jajan. Karena nggak bisa makan. Nggak jajan, pokoknya yang aku beli waktu itu cuma buat Aisyah aja. Tapi kenapa melakukan itu? Bukan yang ini, tapi yang ini. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya, pertama karena kan aku masih cari nafkahnya di dunia showbiz. Dan biar bagaimanapun walaupun orang ngomong, wah dunia showbiz itu kan yang penting adalah talentnya, yang penting adalah deh, tapi kita suka nggak suka, kita akui atau tidak. Menjaga penampilan juga dalam jenis. Tambahan sih, enak dilihat lah minimal. Tapi yang gini aja lakui, heran deh. Ini cantik lho. Itu yang penting lakui. Udah cantik, Boto. Kenapa? Ini anak kecil kalau lagi nonton FVP. Iya. Ini dia enak dilihat. Kenapa? TV-nya dijelati nama tuan. Atau. Agaknya enaknya. Makin emangnya dilihat-lihat. Enaknya. Iya kan, enaknya dilihat. Boto ketiga. Next. Apa itu? Aiyah. Itu. Akhirnya ketemu. Kemarin aku liat soalnya di Instagram. Iya. Emang selama ini tidak? Enggak dong. Kan papanya masuk sekolah. Iya, 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 iya. Itu 2019 akhir kalau aku nggak salah ya. Iya betul ya. Kita liat aja nih, video pertemuannya tuh bikin harum banget ya. Oh my God. Oh my God. Sama-sama. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Itu momen paling indah ya. Iya. Itu momen paling indah karena aku tahu betapa longing ya. Betapa menginginkannya anakku. Baik secara fisik dia sebagai manusia ya. Butuh figur bapaknya secara fisik. Tapi juga mentalnya, jiwanya dia gitu kan. Merindukan itu pasti gitu kan hari itu. Begitu banyak cerita yang ingin disampaikan dan lain-lain. Pasti aduh. Iya, iya. Sampai titik pasti itu cuma gila aja. Iya, iya. Iya betul, betul, betul. Jadi mereka aku liat. Kayak awkward malah jadi kayak. Iya, iya. Jadi kayak gak ngomong banyak gitu. Tapi mereka sangat amat menikmati kehadiran satu sama lain. Jadi makanya aku banyak videoin dari jauh gitu ya. Mereka jalan berdua. Iya itu indah banget. Mereka ngobrol berdua. Terus mereka duduk di bagi itu di belakang gitu. Dan aku abadikan momen itu karena aku pun pada saat itu merasa bahagia dan bersyukur sekali. Karena Allah izinkan. Karena ya itu. Anak apa, mantan suami gimana dan lain-lain. Iya, iya amin. Karena memang dia adalah sebagai contoh buat kita semua mungkin yang ada di luar sana. Jangan pernah ngeluh. Justru ini yang terjadi adalah setiap ujian, setiap cobaan. Akan indah. Amin. Dan waktunya akan datang pasti. Amin. Amin. Kau bersak banget, bersak. Temen gue datang. Orang penting bukan? Orang penting banget lah. Ini nih di situ spesial loh. Nangta pasti lu kaget. Lu kaget banget temen gue siapa yang datang. Mau ngobrol, ngobrol aja. Rungga lagi ngobrol. 4, 4, 3. Ih siapa itu? Eh masuk sini loh. Bu nyamperin, bu nyamperin. Ini bukan orang Semarang yang bisa masuk sini loh. Gak bisa kan ya harus ya. Eh security tolong dong jangan sampai sini dong. Ini lagi syuting. Jangan. Ini mah keliatan dari mobilnya nih. Seseorang ini. Kayaknya. Ih di setapa masih apa? Nah 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 rakyat rakyat. Ini kayaknya karena ini ya di sini. Spesial awal tahun ini yang terviral di 2020. Wah Rakyat. Wah Rakyat. Wah Rakyat. Sebuah pelamanan Fyfp kehadiran. Seorang pengacara yang sangat viral di 2023. Wah Rakyat. Wah Rakyat. Wah Rakyat. Wah Rakyat. Wah Rakyat. Temen gua keren kan. Ini sih jangan main-main kita ya. Gak main-main. Banyak pertanyaan yang akan kita ajukan. Benar 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 benar. Masa lagi tetap di sini deh Fyfp. For your body. Nah atas A. Eh sekarang Jessica Mila kan kayaknya gak terlalu aktif di dunia keartisan. Itu dilarang atau gimana sih? Ya kalau gue jadi Jessica juga gitu lah enak. Orang mertua kita kaya ya kan? Gue ngapain lagi. Bisa. Bisa. Lihat dulu. Karena semua.